Kita akan menuju ke pintu masuknya terlebih dahulu kawan-kawan, yakni pintu masuk di area Ini adalah masyarakat setempat yang memanfaatkan spiralnya lokasi Padang Savana di Desa Manduro ini kawan-kawan Ini tempat parkirnya, jadi secara kondisional Untuk mobil bisa melalui cuma hanya satu jalur kawan, jadi jalurnya bergantian Ini teman-teman untuk parkir, ditarik untuk swadaya dari tempat warga Manduro sendiri kawan-kawan Nah, sangat rame walaupun disini ada agak mendung Nah, ini tempat masuknya kawan-kawan Dijaga oleh masyarakat tempat Permisi Pak Nah, ini kita sudah memasuki area kawasan Padang Savana yang sempat viral di media sosial Memang pemandangannya hijau Namun, tapi kondisinya mendung Jadi background gunung yang berada di belakang itu adalah gunung penanggungan tidak nampak Untuk jalannya, tanah dan bercampur batuan tidak licin tentunya Oke, ini adalah akses pintu masuk ke Padang Savana di daerah Manduro yang sempat viral di media sosial Kita akan masuk ke area pepatuan yang menjadi sepot foto ikonik buat para wisata yang berkunjung ke sini Untuk arah ini sudah sangat banyak dikunjungi oleh wisata Tempatnya Determinasi dengan tumbuhan hijau Karena ini adalah bekas galian kawan-kawan Pengunjungnya sangat banyak Kita akan menuju ke sana Di sepot-sepot pembukan batu besar Mobil bisa masuk Di sana masyarakat sudah standby Teman-teman Sudah standby untuk mengatur akses jalur masuk satu jalur Jadi mobil bisa masuk Kebetulan tadi kita teman-teman juga pakai mobil Jadi akses bisa masuk kawan-kawan Untuk mobil Begini deh pemandangannya Wow, aku juga ya Wow, ini pengunjungnya ratusan kawan-kawan sampai ujung sana Kita akan menuju ke area pepatuan yang menjadi sepot pandalan foto Persis hidupan kita itu adalah Di balik gunung penanggungan kawan-kawan Yang berada di daerah Terawas Jadi ini daerah Ngoro Dan baliknya adalah Wilayah Terawas Untuk Daerah desa Mendura ini cukup terpencil ya kawan-kawan Tadi nggak ada akses masuk Cuma di Google sudah dapat akses Untuk menuju ke lokasi ini Tapi perlu diperhatikan Untuk map Google yang menggunakan sepeda motor Dan juga map Google yang menggunakan mobil Biar nggak tersesat Tadi Masyarakat ternyata itu adalah informasi tidak benar Jadi ini bukan ditutup kawan-kawan Jadi informasinya itu tidak benar Ini Tapi ini adalah sore ya Sekitaran jam Tiga Kondisi mendung Sumpah hujan sedikit tadi Di kawasan Goro Dipastikan kalau ke sini pagi Atau sore pas tidak hujan Dan dipastikan area belakang itu sangat bagus Kita akan muncul ke Posisi pebatuan Yang menjadi tempat butuh spot paling favorit Untuk pengunjung yang ada di sini Untuk kondisinya sekarang ini rame banget Luasnya sampai di paling ujung sana kawan Sayangnya Saat ini kondisi cuaca lagi mendung Karena selesai turun hujan Gede Arangoro Untuk lokasi ini Sekarang di masyarakat sempas sudah memanfaatkannya Untuk menjaganya Untuk ada jaga parkir juga yang dimanfaatkan oleh masyarakat Jadi Kita pastikan aman Untuk spot foto favorit yang viral di media sosial Adanya di sini kawan-kawan Kita harus turun di bawah Ini kondisinya Kita akan mencoba ke bawah Kita akan mencoba ke bawah Ini kita sudah ada di bagian bawah Inilah kondisinya Patang savana Di desa manduro Yang sempat viral Di media sosial kemarin Untuk aksesnya Dari Mojosari Kawan-kawan Menuju Moro Ke arah Markas Brimob Patu Kosek Di Google Map juga ada Lokasinya Kalau dari Madiun Berapa jam ya Tiga jam Tiga jam Tiga jaman Intinya dari Pusat kota Mojosari Menuju lokasi Sekitaran satu jam Oke Ini spot foto yang pertama Yang sering digunakan Para pengunjung Untuk menciptakan Suatu foto yang Instagramable Yang belakangnya adalah Background dari Pegunungan Gunung Penanggungan Untuk teman-teman yang Membawa motor Bisa langsung masuk Ke area Tapi kalau untuk Membawa mobil Bisa ditetapkan Di sana Dengan biaya Jumat Rp10.000 Kita akan masuk Sedikit ke dalam Di tengah area Ini bekas Setelah bekas Kalian pasir Di desa Manduro Kecamatan Ngoro Kondisi saat ini Pengunjungnya Sangat luar bahasa Banyak Di sini hanya Dipungut Parkir saja Kawan-kawan Kondisi saat ini Mulai turun hujan Tapi para pengunjung Tetap Tetap bertahan Di sini Dan Foto-foto Dengan keluarga mereka Kita masuk Ke area dalam Kita naik Ini lokasi Spot-foto yang kedua Tepatnya Di sebelah Kiri Meski kondisinya Saat ini Turun hujan Tapi Dari beberapa Pengunjung Tetap memilih Bertahan Terima kasih Sudah mulai pukul Setengah Pukul Kurang Tapi pengunjung Masih Banyak di area Padang Savana, di area desa Manduro yang sempat viral kemarin, teman-teman. Oke, kondisi sudah mulai hujan lebat. Sampai sekarang penguncing juga masih bertahan. Demikian laporan dari Mas Yogyakarta.